Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan share ke kalian semua, yaitu cara membuat story WhatsApp, Facebook, Instagram menggunakan musik dari MP3. Untuk contoh, di sini ada file musik berbentuk MP3. Dan di sini saya akan menjadikannya sebagai story WhatsApp. Bukan story WhatsApp saja, kalian bisa menggunakan untuk story Facebook, Instagram, ataupun Telegram. Contoh, ini sudah saya jadikan story WhatsApp ya. Nah, untuk melakukannya ini sangat mudah sekali teman-teman. Silahkan simak videonya, dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Dikarenakan untuk membuat story WhatsApp, kita harus menggunakan foto ataupun video. Maka kalau kita ingin menjadikan file musik MP3 menjadi story WhatsApp, kita harus merubahnya dulu menjadi format video. Dan untuk melakukannya, kita tidak perlu menggunakan aplikasi apapun ya. Di sini kita hanya memerlukan browser internet saja, karena kita akan melakukannya secara online. Kemudian setelah membuka browser internet, kemudian kita kunjungi untuk situs onlineconverter.com. Kalian tinggal klik saja untuk linknya pada deskripsi yang ada di video saya. Ya, seperti inilah untuk tampilannya ya. Berikutnya sekarang di sini langsung saja kita pilih untuk file. Kemudian kita akan diarahkan ke penyimpanan HP. Dan sekarang kita masukkan untuk file musiknya. Oke, ini dia untuk file musiknya berbentuk MP3. Kita pilih. Kemudian di sini kita bisa menambahkan untuk background videonya. Untuk warna background bisa kita ganti sesuai dengan selera ya. Bisa hitam, putih, biru, ataupun warna-warna lainnya. Atau bisa juga kalian mengganti backgroundnya menggunakan foto sendiri. Misalnya kita pilih file. Berikutnya pilih gambar untuk dijadikan background. Oke, selesai. Setelah itu pilih convert. Nah, tunggu beberapa saat. Untuk proses hanya beberapa detik saja. Ya, jika sudah kemudian kita download. Ya, untuk file sudah berhasil disimpan. Kemudian sekarang kita buka WhatsApp untuk menjadikannya sebagai story. Nah, ini dia untuk file yang barusan kita download. Lalu kita putar terlebih dahulu. Oke, sudah berhasil. Untuk file MP3-nya sekarang sudah bisa dijadikan story WhatsApp. Tinggal kita kirim. Oke, sudah selesai. Dan mungkin singkat saja untuk video singkat yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.